Kita ke berita lainnya, saudara pengacara Barada Eliezer, Roni Talampesi sempat mengungkap sebagian detik-detik saat terjadi penembakan Brigadier Yosua. Roni menyebut kliennya di perintah Ferdi Sambo untuk menembak Yosua sehingga pihak pengacara berharap agar Barada Eliezer lepas dari pidana karena dalam keadaan di perintah. Roni juga sempat mengungkapkan sebagian detik-detik pembunuhan Yosua di rumah dinas Irjen, Ferdi Sambo. Kejadian waktu menembak itu posisinya tangannya seperti ini, bukan begini. Ini Yosua ya? Yosua-nya ya? Yes, Yosua. Jadi tangannya seperti begini, bukan begini yang disampaikan itu. Dan di depannya ada Barada Eliezer? Barada Eliezer yang menembak. Oke, di depannya. Juga ada Irjen, Ferdi Sambo. Di depannya atau di belakangnya? Jadi secara substansi, masing-masing saya tadi kan sudah sampaikan sedikit. Nanti materi penyidikan biar yang berhak yang menyampaikan yang lain. Sementara itu Komnas HAM sempat berbicara dengan Irjen Ferdi Sambo saat melakukan pemeriksaan lanjutan kasus pembunuhan Yosua. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufanda Mandik menyebut Irjen Ferdi Sambo mengaku menyesal dan meminta maaf karena menyuruh Barada Eliezer menembak Brigadir Yosua. Kuasa antara seorang FS yang itu atasannya General Bintang 2 dan lain-lain. Sementara dia seorang prajurit rendah ya, hanya Barada, usia masih muda dan macam-macam. Saya juga bicara dari hati ke hati kepada Saudara FS. Saya bilang, kamu merasa nggak bahwa kamu sebetulnya sudah melibatkan seseorang yang mestinya dia itu menikmati masa mudanya, masa-masa dia mulai meneliti karirnya itu. Itu diakui oleh Saudara FS, dia bilang saya menyesal, saya minta maaf. Saya bilang, kamu harus bertanggung jawab terhadap Richard ini. Kamu luar biasa, bukan hanya membunuh, tapi kemudian kamu juga bersalah sebetulnya. Saya pancing begitu ya, apa kamu nggak mikir nih orang dari desa, saya bilang, anak buahmu. Itu diakuinya dan dia nangis itu. Ferisamu nangis? Menangis.